Terima kasih telah menonton Jika Anda berada di kota Medan, ada banyak jajanan manis yang siap disantap saat berbuka puasa. Salah satunya adalah jongkong. Jongkong Medan ini terbuat dari tepung beras, dibuat seperti bubur sum-sum yang dicampur garam dan air pandan. Rasa gurih tepung beras dan garam akan terasa sempurna ketika lidah menjentuh kuah manis yang terbuat dari gula aren dan pandan serta garam. Jongkong ini dijual seharga Rp3.500 per bumbus. Asal jongkong ini dari mana nih, Wak? Dari khas Melayu. Ini khas Melayu? Enaknya dimakan saat apa nih, Wak? Saat berbuka puasa. Anda bisa dapatkan makanan ini di rumah-rumah warga yang khusus membuatnya untuk sajian berbuka. Sajian manis khas Medan selanjutnya adalah serabi. Hmm, tentunya bukan makanan yang asing bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, bukan? Serabi Medan adalah salah satu makanan yang diburu selama bulan puasa. Dalam sehari, seorang penjual serabi bisa menjual hingga Rp1.500 potong selama bulan puasa. Laris nggak, Bu, di bulan puasa ini? Kalau pelanggan kami ya, laris lah. Berapa sebungkusnya kita jual ini, Bu? Sebungkus Rp5.000. Rp5.000 ya, Bu? Dengan variasi rasa durin, dangka, keju, dan coklat, serabi gurih yang berpadu dengan kuah manis ini menjadi semakin laris manis. Cukup dengan Rp5.000, acara buka puasa Anda bisa semakin gurih dan legit jika ditemani serabi khas Medan ini. Tim Liputan RCTI melaporkan. Tim Liputan RCTI melaporkan.